Aktor muda Muhammad Khan bercita-cita menjadi aktor film sejak dia duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Berkat totalitasnya berproses menggeluti seni peran, mimpi itu terwujud 18 tahun kemudian. Pada 8 Desember 2019 lalu, Khan yang bernama asli Nur Dianto terpilih sebagai pemeran utama pria terbaik festival film Indonesia lewat film Kucumbu Tubuh Indahku. Kemenangan saya di kategori aktor terbaik itu selain bagus untuk saya pribadi dan saya rasa itu juga bagus untuk semua aktor-aktor yang ada di Indonesia ke depan. Harapannya memang kita sebagai seorang aktor itu harusnya berani saja untuk mengambil peran apapun gitu. Karena esensi dari keaktoran itu sendiri kan sebenarnya kita bagaimana kita mendedikasikan tubuh pikiran dan perasaan kita untuk dimasuki oleh manusia baru gitu. Nah kita sebagai aktor juga diharapkan kan dalam kehidupan kita sehari-hari kita gak boleh pilih-pilih manusia, artinya kita melihat semua manusia itu sama gitu. Ketika kita gak suka sama satu orang, kita harus melihat orang itu sebagai sebuah karakter yang harus kita pelajari. Sehingga kalau suatu saat kita main seperti dia, kita bisa gitu. Kalau kita sudah menolak satu karakter dalam kehidupan kita sehari-hari, kita gak akan pernah main jadi dia. Sebenarnya Kucumbu juga di FF itu juga penting juga gitu untuk sejarah diperfilman Indonesia bahwa kebebasan berekspres itu harus memang ditegakkan di negeri kita ini gitu. Dengan kontroversi kemarin yang terjadi dengan film Kucumbu Tebu Indap itu kan seperti organisasi-organisasi yang tidak setuju dengan itu kan boleh sebenarnya. Dan cuman ketika sudah melakukan penghakiman masa kayak gitu, itu kayak menurutku kurang bijak aja sih gitu. Memang dulu waktu awal sekali kata kenapa saya pengen menjadi aktor itu karena saya pengen menjadi seperti Syahrukan gitu. Tapi kemudian ketika proses keaktoran itu berjalan, saya pelajari. Ada dua hal yang membuat saya kayak, oke acting ini memang jalan hidupku. Pertama adalah acting itu membuka, acting itu adalah pintu melunjuk kecerdasan gitu. Gimana kita gak cerdas sebagai aktor kalau misalkan katakanlah dalam satu tahun kita bermain sebagai pengacara, dokter, dan nelayan gitu. Otomatis kita kan mempelajari tentang ilmu-ilmu itu. Kita belajar ilmu kedokteran, ilmu kelautan, dan ilmu tentang hukum gitu. Dan itu akan membuka wawasan sekali. Dan yang kedua adalah karena teater itu adalah objek utamanya dalam manusia, Di situ saya senang karena saya mempelajari banyak sekali karakter manusia yang kemudian bermanfaat buat saya untuk lebih bisa memanusiakan manusia di kehidupan sehari-hari. Memang dulu sebenarnya karena saya tergila-gila sama Syahrukan waktu SMP, Itu teman saya manggil saya itu Syahrukan gitu. Kan, kan, Syahrukan, Syahrukan gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, Aku gak asik kah kalau aku dipanggil Syahrukan gitu. Karena menurutku Syahrukan ya cuma ada satu kan di India gitu, Syahrukan. Akhirnya ketika SMA, aku memperkenalkan diri sebagai Khan. Khan aja, aku dipanggil senang, dipanggil Khan gitu. Kemudian aku memutuskan untuk nama apa ya di depan yang menarik gitu. Karena saya udah mulai masuk teater, apa segala macem. Mulai pentas teater, aku ambil nama Muhammad karena saya ngefans sama Nabi Muhammad. Dan kedua ngefans sama Syahrukan. Dan harapannya seperti kayak setiap kali saya melihat nama saya itu ada di kredit title, Itu kayak mengingatanku kembali bahwa aku ingin capaian spiritualitasku dalam hidup ini nih. Standarnya ya, saya harus mengikuti Nabi Muhammad. Dan untuk keaktorannya, aku ingin kesuksesanku dalam dunia keaktoran. Itu ya seperti Syahrukan. Itu semacam doa sih, Muhammad Khan itu semacam doa buat saya sendiri. Saya ke depan ya, saya pengennya 80 persen itu memang saya pengen berkecimpung di dunia film. Dan yang 20 persen di teater gitu. Karena saya itu menggilai film. Sebenarnya dari saya kecil itu saya menggilai film. Cuma waktu itu memang gak ada akses untuk belajar film. Dan adanya teater jadi, dan justru malah di teater itu. Saya benar-benar dihajar untuk menjadi seorang aktor. Teater itu buat aku seperti seorang tua lah. Aku pengen main film begini, buat aktor begitu. Karena buat aku, setiap peran yang ditawarkan ke saya itu kayak, itu seperti hadiah aja gitu. Aku ingin melihatnya itu sebagai sebuah kejutan, surprise gitu. Jadi, aku malah justru gak mau berekspektasi gitu. Apapun peran yang datang, ya aku coba, gue keren nih gitu. Aku pengen selalu ada kejutan dalam hidup gitu.